Pernah dikatain mirip sama Dajjal Tanggapannya gimana tuh? Emangnya ada ya dosa yang bikin orang soleh bangkrut di akhirat? Alhamdulillah ya Allah, setiap hari bisa makan makanan yang enak dan bernitrisi Wah, makan mulu Pantes badak lu makin lebar Hati-hati Mat, bisa-bisa tuh perut tambah upside Begitu pitu lu nambah tembem lagi, kayak teletabis Oh iya kak, pantesan nih bocah namanya Amat, ternyata ada singkatannya loh Apaan tuh? Anak makin tembem Udah, cabut dulu AMAT, anak makin tembem AMAT, anak makin tembem Kenapa sih lu gak tirus-tirus? Ya Allah Tirus karena pipi hamba ya Allah Tirus 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 Sepertinya itu target kita Iya Air kit habisin dia sebelum dikabur Siap, laksanakan. Ayo. Apa-apaan nih? Tunggu, tunggu, tunggu. Saya bisa jelaskan. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Lo punya buktinya, kak? Kalau gue nyolong roti lo. Bukti? Itu jelas-jelas buktinya roti gue di tangan lo. Gila, Lundro. Indro, gue Fajar bukan Indro. Enak juga nih roti. Si Fajar mau Natal. Kalau gue ambil rotinya. Pasti badannya lambat gemuk. Rotinya enak. Mas. 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 Robi siapa ya mas? Saya nggak pernah kenal tuh mas. Anda salah orang kali mas. Wah, anda tidak usah punya alasan. Aduh, bayar sekarang atau terima kibar. Makanya pak, kalau nggak kuat bayar, jangan hutang. Iya ntar dulu, tunggu dulu nih. Tenang dulu nih mas, biar saya jelasin. Saya nggak kenal sama mas berdua loh. Gila loh. Masih alasan aja nih. Halo bos. Ikhwan Santoso. Sudah saya ekskusi bos. Hah? Ikhwan Santoso? Wah, ikhwan 60 ramah lo tau. Waduh kak, aduh. Janjan salah orang nih. Ini bener komplek Greenfield nomor 61 kan? 61 pak lalu? Ini 64. Tuh, 61 di situ tuh. Aduh, salah ekskusi Nikita nih. Udah, aku rehat aku. Pak, mohon maaf ya pak. Itu biru-biru doang kan? Seminggu juga sembuh. Nanti kita tukang urut aja pak. Mohon maaf ya, sekali lagi pak ya. Aduh, udah ngajar lo berdua. Mana muka gua bawa-bawa begini lagi. Awas tuh, gua bilangin nenek gua lo. Hei Mat, diem-diem banget lo. Nah, iya nih. Eh, jadi gimana nih rencana kita buat pengumpulan dana untuk mentoring mahasiswa baru. Kenang. Udah gua buat rinciannya. Wah, mantep. Mana coba gue liat? Nih? Eh, sip. Cuma gua bawa. Wah, kok kayaknya ada yang jungle nih? Ini biaya honor narasumber, transportasi peserta, sama konsumsi kok bisa membengkak gini sih? Ah, elah lo. Nih gua bilangin. Lo jangan bilang siapa-siapa. Ini biaya udah gue marap. Oke, jadi nanti sisanya masuk kantong kita. Lo diem-diem aja. Ih, dih. Yang bener lo? Lo kebagian nggak? Yaelah, tenang aja. Lo pasti dapet kebagian. Kita kan panitia. Lu gimana? Sip. Tep dah. Ih, tenang aja. Lo kalo berteman sama gue, dapet untungnya banyak. Siap, siap. Wah, lo mau korupsi lo ya? Gila, 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 gila. Gua bilangin Bang Rijal lo. Yah, jangan dong bang. Lo mah begitu lo orangnya lo. Ngaduan lo. Lo aduh. Lo mau korupsi lo nggak takut apa? Korupsi tuh bahaya tau nggak? Lo bisa dikeluarin dari kampus lo berdua. Lagian, lo nih masih mahasiswa. Masa mau korupsi? Gimana kalo udah jadi pejabat nanti coba? Gimana ya? Hah? Gue gini aja deh. Lo gue bagi 40% paling gede nih. 40%? Iya, 40%. Wah, gede juga ya kalo 40%. Lumayan nih buat pemasukan. Hmm, gede juga ya 40%. Lumayan buat pemasukan gue. Yaudah, tapi kita aja ya. Diambilang siapa-siapa. Iya, makanya lo diam-diam aja. Oke. Siap. Hidup korupsi. Hidup korupsi. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sketsa lampu islam kali ini. Dan buat kalian semua yang pengen nonton video sebelumnya, silahkan klik di sebelah saya. Dan terima kasih buat Bro Januar yang udah ngasih saran ke kami untuk membuat sketsa tentang tipe-tipe mahasiswa di kampus. Walau video kali ini bukan tentang hal itu, tapi sangat menginspirasi kami untuk menyisipkan adegan tipe mahasiswa yang korupsi di kampus. Sekian, sketsa lampu islam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.